Hi guys, kali ini aku mau ajak kalian staycation di sebuah apartemen mewah yang berada tepat di sebelah Tang City Mall Kali ini apartemennya beda dari yang lain karena mereka punya banyak banget fasilitas mewah yang bakalan bikin kalian betah banget WFH Selain itu, posisinya yang persis di sebelah mall dan novel hotel menambah poin lokasinya sangat strategis Sehingga cocok banget kalau kalian mau sewain lagi untuk investasi yang menjanjikan Kalian bisa lihat sendirikan ini adalah pintu masuk mall pas banget di depan lobi apartemennya Di seberang lobi ada Starbucks dan Indomaret di sebelahnya Kalian bakalan gampang banget cari makanan disini Ditambah lagi, hanya dengan 10 juta kalian udah bisa dapetin apartemen ini serta bonus-bonus lainnya Full Furnished by Fabelio, bebas iuran ip lama 3 tahun langsung serah terima Nah ini kita udah sampai di lobinya yang super comfy Berasa ngidap di hotel kan? Hai guys Guys ini adalah salah satu contoh share unitnya nih guys Kita udah ada di lantai 32 Nah di lantai 32 ini kita mau lihat contoh share unit yang 1BR aja ya guys ya Nih yang 1BR kita lihat disini yuk Nah jadi baru masuk itu kita langsung ada di area kitchen guys Di area kitchen ini kalian bisa lihat semuanya tuh disini ditaruh kayak meja dapur gitu ya Jadi ada storage-storage juga kalian bisa masak-masak disini ada kitchen sini juga dan berseberangan dengan dia punya kamar mandi guys Jadi ini koridornya cukup luas cukup lebar gini ya Dan disininya kita juga bisa lihat mereka naruh disini untuk pulkas dan mesin cuci Nah kalau disini bener-bener udah compact semuanya tapi nggak dibikin sempit karena luas banget guys kelihatannya Walaupun dia 1BR Jadi kita masuk Terus ini adalah ruang tengahnya nih guys Ini living roomnya Living roomnya itu kita bisa nonton TV disini luas banget kan Ini memang sebenarnya untuk apartemen itu kategorinya yang mid ke atas Karena memang untuk 1BRnya pun ini bisa dibilang luas banget kan Biasanya mungkin kita lihat di apartemen-apartemen itu bener-bener compact banget dan kecil-kecil banget Kalau ini space-nya itu lebih besar guys Disini mereka taruh untuk TV Disini ada TV-nya digantung Terus disini ada meja untuk taruh-taruh kalian punya barang Terus disini area tempat duduk-duduk santai gitu Ditaruh karpet Lalu juga ada sofa kayak gini guys Jadi bisa santai di ruangan ini Lalu kalau kalian pengen punya private room Mereka ada yang versi terbatas kayak gini nih Yang ada sekatnya kayak gini Tapi ada juga yang sekatnya ini gak ada Jadi bolong-bolong gitu aja guys Nah ini adalah contoh yang ada sekatnya Jadi kalau kalian punya anak atau kalian berkeluarga Kalian punya space sendiri untuk kamar dan ruang tamu kalian Nah ini salah satu contohnya Untuk kamar itu juga luas kayak gini guys Dan untuk pemandangannya pun view itu bagus banget Ini kita lihat view-nya itu arah ke danau buatan yang kecil ini guys Dan disini di dalam kamar ini pun juga masih banyak banget space Yang bisa ditaruh untuk lemari Terus ditaruh untuk gantungan lagi Terus ada meja kerja atau meja rias kayak gini guys Dan modal jendelanya pun ini luas ya kayak gini Jadi ada roller blind-nya juga Nah guys ini adalah bagian kamar mandinya ya guys ya Untuk kamar mandinya mereka tuh kalau disini Kasih interiornya itu berupa ada washtafel Terus ada cermin Terus disini ada closet Dan ada untuk gantungan rak-rak handuk Serta ada shower Jadi ini showernya udah dikasih cermin gini ya Tapi ini nanti kalian bisa komunikasikan lagi untuk interior yang kalian dapatkan itu apa aja Terus ini nih ada showernya, water heaternya juga guys Ya itu tergantung kalian nanti akan bikinnya kayak gimana ya guys ya Jadi ini bisa jadi inspirasi kalian Jadi kalau udah bisa lihat kan gambaran dari apartemennya itu kayak gimana Nah jadi sebenarnya memang apartemen ini tuh cocok banget untuk kalian yang mau investasi Atau mau sewain lagi guys Karena lokasinya itu bener-bener strategis banget Pas banget di sebelah Tang City Mall Nanti kalian lihat kan tadi aku awalnya tuh Itu bener-bener dari Tang City Mall itu langsung sampai ke apartemen ini Kalau kalian yang di luar kota pengen investasi ini cocok banget Jadi nanti kalian bisa sewain lagi untuk kayak BNB atau lainnya gitu kan Dan di sini juga ada beberapa hotel-hotel gitu Jadi di sini bisa dibilang rame gitu guys Oke paling itu aja kita lihat dulu ya untuk fasilitasnya Mereka punya fasilitas yang keren banget guys Yang jarang kita lihat di apartemen-apartemen lainnya Yuk Nah guys ini untuk fasilitas umumnya guys Di sini ada gym Jadi tempat gym ini khusus untuk kalian yang punya gratis ya guys Di tempat gym ini Terus di sini juga ada milis Kemudian di situ ada orang lobi live Terus di sini ada skin di fit Skin di fit itu ada tempat dinasnya Terus ada swimming pool Swimming pool di luar Untuk area swimming pool itu pas banget di sebelah area gym ini guys Jadi konsep dari swimming poolnya ini adalah infinity pool nih Infinity pool itu adalah konsep kolam renang yang mewah Karena memiliki sisi tepi terlihat menyatu dengan volume air di kolam Jadi konsep ini bisa merefleksikan kemapanan secara materi maupun gaya hidup dari pemiliknya gitu Selain itu di sini juga ada area untuk anak-anak nih Yaitu children playground yang di sebelahnya ada kolam renang anak seperti ini guys Jadi anak-anak kalian pun bisa happy main di sini Gak cuma untuk orang tuanya aja ya Selanjutnya aku mau liatin kalian area untuk kalian bersantai nih guys Bisa arisan atau kalian bisa WFH di area ini dengan nyaman yaitu di area Nordic Corner kayak gini Nah jadi di sini tuh aksesnya kalian bisa akses ya guys ya untuk penghuni gitu Jadi penghuni tuh bisa kerja dari rumah itu di sini guys WFH Jadi liat deh, itu free WF, free WF semuanya kan Asalkan kalian itu social distancing dan pakai masker ya Nah ini adalah meja, ini kan bisa juga ini jadi tempat meeting, pokok-pokok bersantai atau kumpul-kumpul keluarga Ini cocok banget sih Book bar Atau iya, kita lagi mau book bar Jadi ya ini beneran fasilitas itu nomor satu banget sih di sini Kita jarang banget ketemu hal-hal kayak gini di apartemen-apartemen yang sebelumnya udah kita review gitu kan Sekarang kita ke tempat yang paling unik banget Ini berwarna kayak kalian di Hotel Gentang 5 gitu guys Mereka punya fasilitas itu juga Yap, ini dia guys arcade room Jadi di sini kalian bisa main game sepuasnya Terus di sini juga ada tempat-tempat duduk untuk chill gitu ya Dan ada beberapa bin bag untuk kalian duduk-duduk santai, main catur Atau sekedar chill aja, nyantai-nyantai dengan model-model kayak tatami di Jepang-Jepang gitu guys Kita udah gak sabar banget pengen main nih guys Karena dari tadi kita tuh bener-bener ngencar banget pengen main di sini Pertama di sini kalian bisa lihat ada permainan tenis meja kayak gini guys Selain itu juga ada permainan sepak bola meja kayak gini Dan yang paling kerennya di sini juga ada meja bilyar nih guys Jadi kita happy banget ya bisa main bilyar di sini Sampai lupa waktu loh Jadi kalian juga bisa bawa teman-teman kalian untuk main di sini guys Jadi gak perlu main keluar gitu Makanya di sini tuh bisa dibilang fasilitasnya tuh lengkap banget Sehingga bisa bikin betah di apartemen aja guys Terus ini nih yang lucunya ada arcade-nya guys Jadi kita cobain main-main gitu Di ruangan ini juga dilengkapi dengan toilet yang super bersih dan comfy kayak gini ya guys ya Semua itu mewah Jadi kalian bakalan betah banget di sini Ya gitu aja sih guys Jadi untuk kalian yang berminat nih sama apartemennya Bisa tanya-tanya dulu Bisa aja kontak nih langsung di sini Dan kalian selain beli di sini juga menyediakan sewa apartemen gitu ya guys ya Jadi kalian kalau mau sewa tinggal kontak aja mereka di instagram rumahbaruko Ini ya guys ya Thank you Bye 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 Terima kasih.